Intro Boleh gak kalau mau jajan-jajan lorong? Kalau kepalanya gatel? Boleh? Boleh buka kerudung gak ya? Aduh sedih Punya mantan berapa? Wow Aduh berapa yang matang? Halo saya Suster Maria Anissa FCH Saya Suster Maria Celestina FCH Saya Suster Maria Vianita FCH Kita bertiga adalah Biarawati Tanya kita Apa aja? Dikasih uang jajan gak? Boleh? Aduh gak Boleh gak kalau mau jajan lorong? Apa ya kami kan yang saat ini sedang kuliah itu Kebetulan kami ada uang untuk studi untuk jajan tuh ya dikasih seperti itu Tentu boleh Asalkan ya kita tahulah keperluan kita seperti itu tidak boros Hanya sekali-sekali aja boleh Cara nyuci bajunya gimana bisa putih terus? Kalau kelunturan atau kena kuah bakso gimana? Kalau nyuci baju biar bisa putih terus itu biasanya kami ya cucinya sebiasa sih pakai sabun biasa Kalau kelunturan atau kena kuah bakso gimana? Wah kalau kelunturan itu tergantung kelunturan apa Kalau kelunturan baju yang berwarna Apa ya baju yang Berwarna itu biasanya tidak bisa hilang Tetapi kalau hanya kuah bakso Biasanya dihilangin pakai pemutih Seperti itu Baca Ramalan Zodiac enggak Baca Ramalan Zodiac enggak Selama ini saya jarang-jarang untuk membuka Ramalan Zodiac Tapi enggak pernah tahu untuk Ramalan Zodiac Boleh bikin konten misalnya joget-joget ala TikTok? Boleh sih Tapi ya tahu aturannya Kalau seandainya biarawati gimana sih cara main TikToknya yang bagus Terus gimana sih cara Ya intinya main TikTok itu sebagai untuk mempromosikan panggilan sih Seperti itu Kalau kepalanya gatel Boleh buka kerudung enggak ya? Aduh seduk Kalau yang saya alami sih Kalau kepala gatel ya Sewajarnya saja enggak harus buka kerudung Seperti itu ya Tergantung di mana gatelnya Kalau mungkin di depan sini ya Mungkin kepala ini garuk-garuk begini aja Kalau yang di belakang langsung begini saja sih Begitu saja ya Jadi enggak harus buka-buka kerudung Terima kasih Punya mantan berapa? Siapa mantan terindah? Masih komunikasi sampai sekarang Aduh berapa ya mantan terindah? Punya lah kalau mantan tuh punya Terus siapa mantan terindah? Kayaknya semua mantan sama aja ya Enggak ada yang terindah Terus masih komunikasi sampai sekarang Puji Tuhan masih Karena kami masih berhubungan baik Masih saling mendukung Saling ya Mendoakan Ya masih ya Sering-sharing-sharing gitu lah Pernah diacak nikah enggak? Untuk saat ini ya Enggak ada yang ngajak nikah Jadi enggak ada Enggak ada Sampai saat ini Enggak mau seperti itu Kan saya sudah memilih jalan hidup ini Saya konsekuensi dengan pilihan Kalau untuk suka Ya mungkin suka saja Untuk mengagumi dan kembalikan kepada Tuhan itu sendiri Jadi ya sudah pasrah dan ikhlas seperti itu Saya hanya mengagumi Oh dia ganteng Dia cakep Seperti itu Yang dikembalikan lagi kepada Tuhan Terima kasih sudah tanya Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.